kali ini saya akan buat teaser namanya itu suflis coklat only two bahan semoga dalam keadaan selalu bahagia dan selalu diundungi oleh Allah SWT amin so kali ini aku akan kolaborasi lagi bersama Mbak Angela Pella di Inggris nanti aku akan put the description for her youtube channel so kali ini collabnya menu makanan khas negara masing-masing which is nanti dia akan dari Perancis menu makannya apa kalau di sini itu terkenal banget sama fish and chips which is very traditional in here in English usually kalau misalkan makan fish and chips itu biasanya setiap hari Jumat di sini terus kalau misalkan kayak hari Minggu biasanya Sunday roast dinner aku sih rencananya aku itu mau buat Sunday roast dinner itu tapi bahan-bahannya udah lagi minim banget so jadi inilah yang ada dan ini simple banget just put in the oven menit keperangannya oke jadi 23 menit aja gasnya nomor 8 jadi quite high gitu kalau misalkan mau di grill bisa juga itu 20 menit grill kayak dibakar gitu kayak di barbeque gitu loh ceritanya ya so nanti bakal aku siapin juga ini ada chipsnya ini udah dibuka jadi harus hati-hati tuh ini juga simple banget 18 sampai 20 menit di oven jadi ya beginilah ya sangat simple sekali dan nanti biasanya mereka itu pakai kayak sayuran terus sama fish curry sauce jadi curry sauce nya biasanya aku buat sendiri itu gampang banget oke untuk curry sauce nya sendiri itu rasanya kayak kalau di sini ya yang curry sauce nya lah mereka itu kayak rasanya kuah sate gitu lah kalau kalian dari padang atau pekan baru nah sate kuah padang which is very similar like that atau kuah curry chicken katsu nah so jadi untuk bahan-bahannya sendiri kalau untuk aku buat fish curry sauce nya ini ada lemongrass jadi di sini semuanya udah bubuk aja karena lebih simple lebih gampang dapetinnya kalau untuk yang fresh di sini which is aku harus ke Asian shop dan itu jauh itu pun ga setiap hari mereka ada karena juga mereka belanjanya jauh ke Exeter gitu which is dari sini satu jaman lebih so mending ini aja yang yang bubuk so ini ada ground ginger terus ini pakai turmeric little bit and then aku pakai ini coriander ketumbar ya ketumbar bubuk terus ini cumin jintan jintan bubuk terus nanti pakai garam merica sedikit terus ini ada satu lagi ini galang gal lengkuas terus ini bawang putih powder so semuanya which is powder yang udah simple aja tapi rasanya ga jauh beda gitu loh terus nanti aku tambahin hmm daun jeruk sedikit biar untuk rasa segernya aja hmm pakai garam terus apalagi ya udah itu aja sih biasanya anyway aku mau start cooking dulu sebelum keluarga ku kelaparan ini udah aku tata di sini chicken terus ini aku tambahin cheese and onion hmm voila that's it simple Alexa 20 minutes time ma 20 minutes so biasanya emm lagi nunggu lagi nunggu apa namanya fish and chips nya aku langsung buat sauce nya ini air kayak 300 gram aja 300 gram 300 ml cin ya tergantung sih aku biasanya ga pake tekaran jadi pake perasaan aja kayaknya kalo pake perasaan tuh lebih gimana gitu lebih nampol aku langsung tuangin aja jadi kira-kira ini kayak apa namanya semuanya takarannya 1 sendok makan aja setengah sendok makan takarannya kira-kira segitu biasanya sih kalo rasa dari kuah kari nya ini kayak lebih berasa tuh lebih enak gitu loh karena karena fish and chips nya ga ada ga apa ya maksudnya rasanya tuh emang bener-bener kayak rasa butter atau rasa margarine blue band something like that and garm dikit gitu doang jadi untuk menambah rasanya itu ya dari kuah kari nya ini gitu loh jadi makanya kalo aku buat kuah kari nya emang bener-bener kayak something ah something a little bit too strong little bit strong gitu jadi ya itu lah untuk rasanya which is suami eke suka jadi ya walaupun orang western tapi seleranya selera indonesian mungkin karena aku yang masak setiap hari jadi dia ngikut lidahnya kadang kalau ni kadang aku yang kayak minggu kan aduh udah asin gitu loh tapi dia yang nambahin lagi gitu gokil gokil nambahin garam diaduk-aduk terus ini ketumbarnya oke lemongrass aku biasanya pakai ee apa-apa ya stok ayam ee ayam kaldu ayam tapi kaldu ayamnya lagi nggak ada jadi ya ini aja lah nggak ada juga nggak apa-apa diaduk-aduk oke semuanya udah ditambahin kesini nanti terakhir tinggal ngerasain aja kayak gimana semoga maknyos terus aku mau tambahin lah kakirline yang aku beli waktu itu di Asian Shop kakirline-nya ini enak banget walaupun dia frozen tapi rasanya tetep segar gitu loh tetep bisa ngerasain kakirline-nya daun jeruk purut ya cin terus untuk mengentalkannya biasanya aku tinggal tambahin nanti belakangan ee tepung untuk pengentalnya mungkin masakan aku mau godain Alexa dulu which is dia adalah robot Amazon dia akan menjawab seluruh pertanyaannya aku ajukan even dia nggak tahu pasti dia bilang I'm sorry I don't know that one Alexa Alexa do you like me? I certainly do you're one of my favourite humans you are liar do you ever cheat in? here's something I found on the web according to blogspot.com according to blogspot.com I hate chain stars what are you talking about? Alexa do you like me? I certainly do you're one of my favourite humans you are liar I don't lie I'll always tell you what I know how do I know you're not liar? here's something I found on the web according to hubpages.com one of the best ways you can tell if someone you don't know is lying is to do a baseline test how if I don't want to? Alexa have you ever been stalking? yeee Amazon takes privacy seriously for more information and to view Amazon's privacy notice visit the help section Alexa play ching cheng walo lo beng beng u i u a a ching cheng walo lo beng beng here's which doctor radio mix on Amazon Music so so jadi bentukannya kayak gini ini sebelum aku kasih eee tepung biar kental gitu loh nice udah mateng kuah currynya jadi dia emang bener-bener kental gitu kayak kuah sate texture dan rasanya sama banget kayak kuah sate padang atau chicken curry katsu sauce yes kalo misalkan disuruh masak eee indonesian westerner which is i'm more choose westerner because the way that cooking the way the ingredients and everything that's so much easier tapi karena lidah egg ke kampung dan gak bisa diboungin ya kan jadi ya itulah aku tetep masak-masakan indonesia mau kayak gimana pun ya jadi biasanya aku kayak stek eee cabai di langsung aja aku sambal aku buat sambal gitu loh terus nanti tinggal dimasukin ke kulkas deh jadi kalo misalkan mau makan pake nasi cabainya udah ada kayak sambal terasi kayak sambal merah sambal korek pokoknya macam-macam deh and mau simple aja i'm simple traditional in england udah jadi semoga kalian suka jangan lupa untuk di subscribe bagi kalian pendatang baru dan yang udah subscribe thank you banget for your support and don't forget subscribe as well for my friend's youtube channel video and see you guys in the next video bye love you bye 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 bye